Selamat berjumpa kembali dengan tutorial metodologi kritis Kali ini saya akan memberikan satu penjelasan mengenai komunikasi antar budaya Khususnya bagi promovendus, saudara Arief Nuriana yang akan mengerjakan disertasinya tentang komunikasi antar budaya Persoalannya dari mana kita belajar komunikasi antar budaya? Sudah barang tentu harus dipahami dahulu mengenai terminologi komunikasi antar budaya Jadi kata komunikasi itu tidak hanya berbincang-bincang atau bercakap-cakap saja Tetapi bagaimana proses perbincangan itu terjadi? Yang pertama pasti kalau perbincangan itu ada dua kubu Kubu satu, kubu dua Disebut komunikator kalau dia menyampaikan pesan Disebut komunikan kalau dia menerima pesan Tetapi dia menjadi komunikator kalau dia menyampaikan pesan Dan ini dari komunikator menjadi komunikan kalau dia menerima pesan Inilah yang disebut dengan proses komunikasi diadik Dan komunikasi langsung Itu harus dipahami Yang pertama Apakah penelitian Anda akan berbicara tentang komunikasi antar person to person secara langsung Yang diadik itu Tetapi Apakah Anda mempunyai kajian Di mana dua kubu ini Diperantarai oleh media Yang disebut dengan komunikasi triadi Itu yang masih dipahami Berarti Berkomunikasi menggunakan saluran atau media Nah di dalam proses itu banyak hal yang harus kita pahami Yang pertama Kedua sudah kita jelaskan Yang ketiga pasti di dalam Berkomunikasi itu ada pertukaran pesan Ya pesan itu yang ketiga Yang mau dikaji apakah itu Unsur-unsur pelakunya Atau pesannya Atau dua-duanya Atau kalau dia komunikasi triadi Yang di studi adalah Pesan melalui saluran Atau saluran itu sendiri Atau tiga-tiganya Kalau Anda meneliti keseluruhan Berarti itu Membutuhkan suatu Pikiran yang lebih kompleks Berbeda misalnya Anda akan menggaji salurannya saja Jadi itu studi Media komunikasi Bisa bermacam-macam Ada media baru Ada media tradisional Itu yang mesti Harus difikirkan Terus-menerus di dalam Perasaan Anda Dan pikirannya Dan kemudian Kalau Anda Sudah mengetahui Mengenai Apa yang studi Kalau ini Halayak Ya itu studi halayak Kalau itu Komunikator Ya studi komunikator Atau studi Kalau itu elit politik Ya studi elit Ini akan Menentukan Metode apa Yang saudara gunakan Meskipun Anda akan mengkaji Tentang Komunikasi Antar budaya Nah komunikasinya ini Mesti harus dipahami Terlebih dahulu Proses ini Ada 12 Unsur Karena Karena pada waktu Komunikator Menyampaikan pesan Dia Ya melakukan Satu Interpretasi juga Terhadap Pikiran-pikirannya Yang diperoleh Dari Masyarakat Juga komunikannya Akan Menginterpretasi Terhadap pesan Yang diterima Dan ini Menjadi masalah Di dalam komunikasi Menjadi problem Maka dari itu Kita harus melihat Antar budaya itu Seperti apa Ya Antar budaya itu Adalah Komunikasi yang dilakukan Baik itu individu Maupun kelompok Yang berbeda Budayanya Nah Budaya itu apa Ya Pertama Budaya itu Ya dari Asal-usul Ras Etnik Kemudian Bahasa Dan Adat-istiadat Disitu ada Banyak hal Di dalam adat-istiadat itu Ada Perbedaan Kepercayaan Ada Stereotype Kemudian Ada Etnocentrisme Dan juga Disitu ada Yang disebut Dengan Superiority Dan Inferiority Misalnya Kita studi Tentang Hubungan Antara Ras Solo Dengan Ras Belanda Karena dulu Perlah menjajah Dia merasa Superioritas Dan itu Dan kita Sering disebut Inlander Dan mungkin Juga Bersifat Inferioritas Itu Itu persoalan-persoalan Nanti yang akan Dicacu Fokusnya Dimana dahulu Tapi yang jelas Bahwa kita harus Mempunyai Kerangka Berfikir Yang jernih dahulu Di depan Sebelum Ada persoalan Yang mau kita Berbincangkan Budaya itu Juga termasuk Kelas Sosial Ekonomi Atau Strata Ekonomi Baca Bukunya Porter International Intercultural Communication Saya kira Itu buku yang Cukup bagus Di dalam Memberi pengantar Dan Apakah Kebudayaan itu Adat-istiadat itu Mana pentingnya Di dalam komunikasi Ada syarat Di dalam Perkomunikasi itu Karena Kalau antar Kelas Itu Ya Ada persepsi Yang mungkin Negatif Tetapi juga Kemudian Ada anggapan Persepsi tersebut Kemudian Berpengaluh Di dalam Kita berkomunikasi Misalnya Kalau itu Strata Sosial Ya Bukan Strata Ekonomi Kalau strata Sosial Misalnya Ya Antara Orang kampung Dengan orang kota Atau Orang yang Mempunyai Status sosial Yang rendah Dengan Pejabat Misalnya Itu Akan Mempengaruhi Proses Komunikasi Mungkin Kita sampai Pada Persoalan Kejujuran Persoalan Keterbukaan Dan Juga Ya Rasa Takut Rasa Apa Prejudice Yang muncul Dan Apabila Itu Kelompok Besar Prejudice Ini Merupakan Satu Asumsi Dasar Kita Di dalam Komunikasi Antar Budaya Setidak Tidaknya Ada Yang sudah Dibawah Dari Kebudayaannya Yaitu Stereotipe Dan Etnosentrisme Ada Stigma Stigma Atau Labeling Terhadap Kebudayaan Lain Kadangkala Satu Kebudayaan Merasa Lebih Tinggi Dengan Kebudayaan Lain Dan Itu Mengakibatkan Berkomunikasi Secara Tidak Sehat Dan Itu Persoalan Di Dalam Komunikasi Antar Budaya Dan Lintas Budaya Nah Setelah Ada Mis Understanding Ini Biasanya Juga Bergerak Pada Persoalan Persoalan Kesalah Pahaman Yang Lebih Luas Itu Konflik Konflik Itu Ada Dua Yang Satu Konflik Yang Persifat Simbolik Dan Ada Konflik Yang Persifat Fisik Ya Terserah Mau apa Yang Mau Diteliti Apakah Dua-duanya Atau It's just Konflik Fisik Konflik Saja Kalau Sudah Bergerak Kepada Fisik Konflik Ya Kemudian Kita Harus Membuka Teorinya Itu Teori Konflik Jadi Ada Teori Komunikasi Yang Tadi Ada Proses Communication Kemudian Ada Teori Konflik Dan Itu Dekat Sekali Di Dalam Komunikasi Antar Budaya Bahwa Konflik Itu Apakah Simbolik Atau Fisik Itu Begitu Sangat Dominan Dan Itu Sangat Bagus Dilihat Dari Perspektif Komunikasi Antar Budaya Karena Kita Dapat Mengetahui Konflik Itu Dari Mana Apakah Dibawa Karena Kebudayaannya Itu Stereotype Dan Etnosentrisme Atau Bahkan Juga Semacam Antipati Maka Dari Itu Di Dalam Hal Komunikasi Antar Budaya Itu Ada Tiga Hal Yang Saya Tulis Di Dalam Buku Saya Komunikasi Multikultural Tahun 2001 Saya Kira Saya Ada Tiga Kategori Yang Mungkin Bisa Menyelesaikan Pendekatannya Satu Bahwa Apabila Terjadi Kesalahpahaman Dapat Diselesaikan Ya Masing-masing Dia harus Menumbuhkan Rasa Empati Itu Yang Pertama Yang Kedua Adalah Ya Kemudian Simpati Nah Bagaimana Cara Membangun Empati Dan Simpati Ini Yang Pertama Adalah Familiarism Jadi Harus Ada Rasa Keluarga Dulu Kalau Hal Itu Tidak Memungkinkan Ya Bagaimana Caranya Agar Supaya Ada Familiarity Disitu Nah Setelah Ada Familiarity Berkumpul Begitu Maka Ya Dicari Sesuatu Yang Bersifat Similar Yang Sama Kalau Opinya Mancing Ya Mancing Jadi Dapat Menghindarkan Dari Perbedaan Perbedaan Budaya Tadi Yang Saya Sebutkan Kemudian Yang Kedua Adalah Proximity Jadi Proximity Itu Ya Hal Hal Yang Kira Kira Dapat Di Apa Dikompromikan Itu Ya Misalnya Kedekatan Budaya Kemudian Persamaan Ya Mungkin Persamaan Agama Persamaan Hobi Kalau Kedekatan Ya Itu Kedekatan Bisa Baik Rahsial Maupun Kedekatan Etnis Ya Kita Mungkin Lebih Dekat Dengan Orang Malaysia Dibandingkan Kita Dengan Orang India Karena Secara Geografi Juga Lebih Dekat Dan Secara Etnisitas Kulitnya Kurang Lebih Sama Dan Bentuk Tubuhnya Kurang Lebih Sama Itu Berpengaruh Sekali Di Komunikasi Antar Budaya Dan Apa Tujuan Kita Mempelajari Komunikasi Antar Budaya Itu Ya Kita Harus Menjadi Pacemaker Pacemaker Itu Harus Bagaimana Cara Mengatasi Mengatasi Agar Supaya Terjadi Fisbo Koesisten Hidup Berdampingan Secara Damai Di Dalam Perbedaan Itu Misi Besar Dari Komunikasi Antar Budaya Saya Kira Itu Introduksi Saya Sudara Arief Silahkan Anda Berjada Menyusun Problematiknya Apabila Anda Ingin Mengetahui Bagaimana Cara Menyusun Problematik Bisa Anda Lihat Pada Tutorial Metodologi Untuk Nulis Dissertasi Dari kami Sekian Terima kasih Atas Perhatian Anda Dan Sampai Jumpa Bye Ciao Sampai 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 Terima kasih.